Nah hari ini main ke kios Bang Heri atau kiosnya namanya Heri Doser kebetulan nih orangnya udah pindah saya nggak tahu dulu pernah kesini pertama 2018 itu kiosnya di di jalan kaya ternyata hari ini waktu saya mau ke sini ada tulisan kalau beliau udah pindah ke ini gang kecil ini masuk sekitar 10 meteran lah Oke kita langsung menuju ke rumahnya ke kios beliau ikuti ya Oke Om Heri Doser lagi ini lagi ngejualin ada pembeli selamat siang Om selamat siang Mas lagi apa ya Om ada pembeli Om ya konsumen Oke ada konsumen percuan halal bro Om hari ini sibuk nggak Om ini mau mencari belum belum tapi kayaknya udah aktivitas Om ya ya ini lagi repot ngapain Om ya lagi ini kasih pakan masih pakan burung Oh Om hari mumpung hari apa Om Heri Doser ini lagi nggak apa ya nggak sibuk biasanya ini orangnya tugas kebetulan pas pertempatan hari ini di rumah ya di rumah nah Om nanti disini berbincang-bincang sama bisa tetap ngelanjutin kita tak ngereview beberapa itemnya produk e-pot di sini nggak apa-apa ya Oke amit Om ya aku tak masuk hehehe Oke sini kita lihat di sini dagangannya Om Heri Doser ada Milti ini ada di sini ready ada juga e-pot lopet bikin lopet ngekek terus dan risih ada lagi ini e-pot kanari nah kebetulan barangnya ya banyak yang lagi kosong Om ya vitamin oh vitamin di depan ke depan nah di kiosnya Om Heri Doser ini juga menyediakan burung-burung ini ya Om Yoan kalau bahasa sininya sih burung kropiok ini kebetulan banyak yang juga kosong Om ya nah terlalu laris padahal kalau dibilang dari pinggir jalan raya itu masuknya gang kecil sekitar 10 meter 10 meter ada Om ya ini ya 10 meter bayangin jadi kalau jualan pakan kios burung itu nggak usah minder kalau nggak punya tempat di pinggir jalan raya tapi ya juga sebelumnya ini Om Heri Doser di pinggir jalan raya buka kios pakan udah berapa lama Om berapa lama Om di kios pinggir jalan 8 tahun 8 tahun jadi kalau mau pindah kesini itu kurang lebih sudah satu tahun setengah Om ya satu setahun setengah jadi kalau udah misal orang Jawa itu wis babat suwe pindah kesini jadi pelanggan sudah ada tetap nyarinya juga kesini meskipun melewatin gang kecil yang kurang lebih ukurannya satu setengah meter nah oke kita lanjut review ada apa aja nah kalau kalian mau beli burung disini nggak usah bawa kantong disini udah sediakan premium sekalian ini kantongnya nih ini kantongnya Ebo Jaya juga nah mantep toh ada juga kalau stoknya banyak ada lebih ini cuman beberapa saja ada sih untuk stok yang langsung pembeli kalau disini ini barangnya lagi banyak yang kosong karena disini sangat rame sini ada ebot braiding sama ini nah sampo jati jajar juga ada jadi lebih dari lima item di toko kios pakannya pak Heri Doser oke lanjut abis ini kita berbincang-bincang sama beliau setelah orangnya nggak rebot karena masih banyak pekerjaan jadi kita agak bersabar oke mantap eh kita intip itu kegiatan omeridoser mumpung libur orangnya lagi sibuk ini nah kasih pakan kita coba lihat apa aja yang dikasih pakan ke burung-burung yang jual pakanya aja nih premium ebot kenari ada lagi nipur nipur ronggolawe udah dibuka aksesoris Adam ya oke nih sama orangnya dikasih yang tahu juga ada aksesoris heboh jaya nah mantap oke Assalamualaikum maom Heri Doser nah ini dengan om Heri Doser ini juga apa ya penjual pakan burung atau kiosk supaya pakan burung juga yang sudah lama bergecumung di dunia ini kurang lebih berapa tahun Om udah hampir 10 tahun hampir 10 tahun tapi sebelumnya pernah tahu kiosknya itu di pinggir jalan Om ya itu sudah berapa tahun kalau di pinggir jalan Om di pinggir jalan jalan 8 tahun setengah di sini 100 tahun setengah tapi 10 tahun Om dan totalnya 10 tahun 10 tahun Om ini kan omeri ini kan apa ya pekerjaannya kan sebenarnya enggak cuma di sini aja beliau juga termasuk anggota 10 Om ya marinir yang dinasnya juga enggak di daerah sini dinasnya itu di Surabaya pekerjaan juga bisnis-bisnismen bisnismen Omeri ini om kalau bergecimpung di dunia ini kayak penjual produk-produk ebot jaya ini udah lama atau baru-baru ini om kena produk-produk ebot jaya? Buka, lu saya langsung membeli produk ebot jadi apa ya? bahasa jauhnya ngedep ya ngedep ngedep barang ebot tapi sebelumnya kan belum ada sih om ya kayak produk-produk ebot jaya yang baru-baru ini lagi muncul kan dulu mungkin masih apa aja om yang bisa disebutkan yang diingat barang-barang ebot yang pernah dijual awal? awal itu untuk pakan ebot kenari, ebot nobet yang paling rame awal itu terus vitamin, vitamin ebot, ebot jose, ebot fit ini yang paling laris om ya? awal itu sampai sekarang pun masih laris ya? masih laris ya? oke terus untuk produk aksesoris juga banyak dari ebot ini kayak tebok sama sangkar gitu oh gitu nah sangkar murai sangkar kotak kotak lapet gitu nah untuk om heri doser ini sebelum mengenal produk ebot jaya eh maksudnya udah mengenal ebot jaya yang paling dikenal dulu itu apa? segi pakan vitamin atau sangkar dulu? saya pakan dulu pakan dulu pakan terus beranjak ke? beranjak ke obat-obatan terus sangkar sangkar tapi sangkar malah terakhir om ya? sangkar terakhir sangkar terakhir nah om berkesinggungan dengan kondisi pandemi yang melanda otomatis kan penjualan ada menurunnya atau mungkin malah tambah rame kalau yang dialami di kios heri doser ini seperti apa om? kalau masalah pakan itu bisa dibilang sepi mas masalahnya kebutuhan pokok itu ya kebutuhan pokok itu ya kalau masalah aksesoris om itu berkurang oh jadi kalau untuk pakan tetap lancar om ya? alhamdulillah lancar lancar tapi kalau untuk aksesoris ya terasa om ya kalau penurunan ada yang beli cuman gak seperti dulu ya yang biasanya nyetok satu minggu gak sampai udah sold out sekarang bisa berminggu-minggu om ya? nah sekarang pindah masuk ke gang itu sekitar 10 meter ada perbedaan dari hasil ya amit pendapatan atau tetap stabil? kalau pendapatan jelas menurun mas cuman gak banyak sekitar 25% lah itu kan mungkin hanya orang lewat lewat saja yang berkurang tapi untuk pelanggan tetap 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 kembali kesini om ya? nah pelayanan satu kalau bisnis om ya pelayanan diutamakan kualitas barang diutamakan om ya dan tiga kalau kita menjual produk jaga bagus pelayanan kurang bagus kan gak menutup kemungkinan harus beriringan dua-duanya yang tiga ini apa? kita punya kenalan masa ya dong itu sangat menunjang om ya? seperti relasi bayang nah relasi jadi kalau bisnis itu kita jual produk bagus kita gak punya apa ya di bidang itu kita gak menyukai atau mencintai pekerjaan dan relasinya kita gak punya yaudah alamat kita bakal tumbang di awal gitu kalau om keom untuk penjualan produk hebat jaya yang paling terlaris di tokonya pak eridoser apakah? ya pakan itu mas pakan sasetan sama pakan kaleng itu kaleng itu berarti gak menutup kemungkinan kan ada eceran kayak milti biasa itu om ya betul tapi tetep ada yang tetep nyari yang sasetan epot sasetan ada nah kalau barang ini kan lagi banyak apa barangnya om eridoser ini ada yang kosong terlalu laris apakah karena barang telat eh saya kira kalau barang telat saya enggak mah enggak ya enggak terlalu laris ya ya enggak ini waktunya wayo belonjo wayo belonjo wayo belanja bro tapi kalau disini barang emang bener-bener lagi gak full stock bukannya gak ada gak full stock gitu aja sih gak mati masih ada aja lah masih ada karena di sangkar ah di kiosnya pak eridoser ini untuk produk produk hebat jaya insyaallah banyak yang redium ya kalau biasanya loh ini kan lagi ya kosong wajar lah soalnya terlalu ramai lejek ini besar ini pak eri ini alhamdulillah pak kalau bermain burung ombyuan itu sudah berapa lama dari awal memang oh dari awal udah ombyuan awal semperitis burung ombyuan selain untuk memancing pedatang pembeli datang kan orang beli misal beli ombyuan om ini beli pakan eh beli burung ini ini pakannya apa ya gitu mesti sampe rekomenya ini gitu ya nah oh berarti masuk akal dua kali income satu burungnya laku kita dapat untung kedua pakannya dipromosikan ya gitu kan om berkesinambungan ini trik bro jadi kalau kalian gak membaca bisnis dari awal ya jangan coba-coba nanti gelimpung di kios dari doser ini kalau eh kalian yang mau beli untuk daerah ngancur ini deket di baron om ya baron perbatasan baron perbatasan sama desa tanjungan om desa tanjungan om lebih tepatnya desanya desanya desa mbaron desa mbaron sebelum Tugu Jotos om ya sebelum Tugu Jotos dari Arawarujayeng nah sebelum Tugu Jotos dari Arawarujayeng itu ada perbatasan itu nanti ada pelangnya pakan burung pindah ke timur om ya masuk ke dalam masuk ke dalam 10 meter ya oke terima kasih Om Meri untuk waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kecamannya mantap selamat menikmati terima kasih terima kasih